Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silaturahmi bagaimana kabar kawan-kawan semua semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Tuhannya Maha Esa Oke lor untuk kali ini admin akan membahas sejarah lor yang ada di dalam film tutur tinular yaitu tentang sejarah kerajaan Singasari Oke tak perlu lama-lama siapkan kopi sambil udut Mari kita lanjut kerajaan Singasari yang awalnya bernama Tumapel didirikan oleh Kan Arok dengan nama dinasti Girindrawardana yang artinya keturunan dari Girindra dan Arok menjadi raja dengan gelar Sri Rangga Sang Amurwabuni dan Arok adalah cikal bakal dari raja-raja Singasari dan Majapahit sumber sejarah tentang Singasari terdapat di dalam buku Pararaton dan negara kertagama Kehidupan politik di Singasari tidak lepas dari raja pertamanya Kan Arok menurut kitab Pararaton Kan Arok adalah anak seorang petani dari desa Pangkur ibunya bernama Ken Undok desa Pangkur terletak di sebelah timur Gunung Kawi dekat Malang konon pada waktu Kan Arok dilahirkan ibunya bersinar hal hal tersebut menandakan bahwa ia telah akan menjadi raja besar di Jawa pada waktu masih muda Kan Arok merupakan seorang anak yang sangat nakal tetapi berkat bimbingan Brahmana yang bernama Lohgawe Kan Arok berhasil dididik menjadi seorang yang berakhlak baik Kan Arok kemudian mengabdi kepada Awuko atau camat Tumapel Awuko itu bernama Tunggul Ametung Setelah beberapa lama mengabdi Kan Arok berambisi ingin menjadi Awuko Tidak hanya itu Kan Arok juga tergoda oleh kecantikan Kan Dedes istri Tunggul Ametung Kan Arok kemudian berniat membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan posisi Awuko dan memperistri Kan Dedes Kisah tentang Kan Arok ini hampir sama dengan kisah Mondosio dalam film Kaca Benggala yang membunuh demang Wirojoyo untuk dapat memperistri Nyeba Singah dan mendapatkan posisi menjadi demang Bahkan kemudian Mondosio juga berambisi menjadi Raja Pajang Namun bedanya kalau Mondosio tidak sempat berhasil mewujudkan mimpinya itu Sedangkan Kan Arok berhasil mewujudkan cita-citanya dengan membunuh Raja Kediri dan menjadi Raja di Tumapel Untuk melaksanakan rencananya, Kan Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring Dengan keris Empu Gandring itulah Kan Arok membunuh Tunggul Ametung Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, ia segera mengangkat dirinya menjadi Awuko di Tumapel dan memberistri Kan Dedes Ternyata Kan Dedes sudah mempunyai seorang anak dari Tunggul Ametung yang bernama Anuspati Telah Kan Arok akan tewas dibunuh oleh Anuspati sebagai wujud balas dendamnya Selain Kan Dedes, Kan Arok juga mempunyai istri bernama Kan Umang Dari Kan Umang ini, Kan Arok mempunyai anak bernama Panci Toh Jaya Yang nantinya juga akan membalas dendam atas kematian Kan Arok Kan Arok mempunyai cita-cita yang tinggi Ia tidak puas hanya menjadi seorang Awuko Ia ingin menjadi Raja Untuk mencapai maksudnya itu, ia mulai menyusun tentara Ia ingin merebut kekuasaan Raja Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri Dan akhirnya niatnya itu tercapai Setelah berhasil menguasai Kediri, ia kemudian mendirikan kerajaan baru di Tumapel Yang kemudian bernama Singosari di tahun 1222 Perebutan kekuasaan dan konflik menjadi ciri khas kerajaan yang didirikan Kan Arok ini Keberadaan Kerajaan Singosari diketahui dari Kitab Pararaton dan Kitab Nagara Kartagama Yang ditulis oleh Prabangca Kan Arok hanya memerintah selama lima tahun Pada tahun 1227 Masei, Kan Arok dibunuh oleh seseorang atas perintah Anuspati Anak Tiri Kan Arok sendiri Kan Arok dicandikan di daerah Kagenangan Dalam bentuk perpaduan siwa Buddha Anuspati menggantikan Kan Arok sebagai Raja Singosari di tahun 1227 Anuspati cukup lama menjadi Raja Singosari Lebih dari 20 tahun dia berkuasa Pada tahun 1248 Anji Tosjaya yang telah mengetahui bahwa ayahnya dibunuh Anuspati 21 tahun silam Mencoba membalas dendam atas kematian ayahnya Akhirnya Anuspati berhasil dibunuh oleh Tosjaya Dengan menggunakan keris Bogandring Yaitu keris yang dahulu digunakan Kan Arok untuk membunuh Tunggul Ametung Jenazah Anuspati kemudian dicandikan di Candikadal, Katmalang Setelah itu kemudian Singosari dipimpin oleh Panji Tosjaya Namun Tosjaya tidak lama menjadi Raja Singosari Hanya beberapa bulan saja Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni Anak Anuspati Meski Panji Tosjaya berhasil melarikan diri Tetapi ia meninggal di Katang Lumbang Dengan jatuhnya Tosjaya Ranggawuni naik tata dan menjadi Raja Singosari pada tahun itu juga Dengan gelar Wisnu Wardana Pada tahun 1268 Wisnu Wardana meninggal dan didarmakan di Jajago Sekarang menjadi Candikjago Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Kertanegara Kertanegara inilah yang menjadi Raja terakhir dan Raja terbesar di Singosari Pada masa pemerintahan Kertanegara ini Singosari tampil menjadi kerajaan besar Dan luas kekuasaannya Bahkan kebesarannya terdengar hingga ke negeri Thailand Kamboja, bahkan Mongol Kertanegara menjadi Raja dengan gelar Sri Maharaja Kertanegara Kertanegara memiliki cita-cita menyatukan seluruh Nusantara Pada tahun 1275 Kertanegara mengirim tentara ke Melayu Pengiriman tentara ini terkenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu Tujuan ekspedisi Pamalayu adalah menjalin persahabatan Dan perluasan wilayah kekuasaan Selain itu ia juga menaklukkan Bali Pahang, Sundawa Gulapura di Kalimantan Barat Dan gurun di Maluku Kertanegara juga menjalin hubungan dengan Raja Campa Tujuannya adalah menahan perluasan kekuasaan Kaisar Kubilaikan dari Mongol Pada tahun 1281 Masehi Kubilaikan mengirim satu utusan Dengan maksud agar Kertanegara mau tunduk Dan mengakui kebesaran Kerajaan Mongol Akan tetapi Kertanegara menolak Sekitar 8 tahun kemudian Kubilaikan mengirim utusan bernama Mengci Dengan maksud yang sama Namun permintaan itu tetap ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara Bahkan dia memotong telinga utusan Mongol itu Kertanegara menyadari Bahwa tindakannya itu sangat menghina Kubilaikan Dan pasti akan menimbulkan peperangan Namun dia sudah memikirkannya Dan sudah mempersiapkan diri menghadapi serbuan dari tentara Mongol Pada tahun 1292 Masehi Jaya Katwang, Raja Kecil di Kediri Yang merupakan sepupu ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri Melakukan pemberontakan Jaya Katwang merupakan keturunan Kertajaya, Raja Kediri Yang dulu kekuasaannya direbut oleh Ken Arok, pendiri Singosari Ternyata Kerajaan Besar Singosari dapat dikalahkan oleh Kerajaan Kecil Gelang-Gelang Bahkan Kertanegara berhasil dibunuh oleh Jaya Katwang Ini terjadi karena Kertanegara terlalu fokus dengan perluasan wilayah Sehingga mengabaikan keamanan wilayah kerajaan Sebagian besar pasukan Singosari telah dikirim untuk melakukan ekspedisi Pamalayu Dengan sedikitnya pasukan di dalam kerajaan Memudahkan bagi Jaya Katwang untuk melakukan pemberontakan Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singosari Pada saat penyerangan tersebut Adenwijaya yang merupakan menantu Kertanegara dapat meloloskan diri Ia kemudian pergi ke Madura dan mendapat pertolongan dari Bupati Semenep Arya Wiraraja Ia kemudian menyusun kekuatan untuk bisa merebut kembali Singosari dari kekuasaan Kediri Kemenangan Jaya Katwang memang tidak lama Berdepatan dengan selesainya persiapan Radenwijaya untuk menyerang Kediri Pasukan Kupilaikan datang menyerang Singosari Mereka mengira Singosari masih dipimpin oleh Kertanegara Yang telah menghina mereka Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Radenwijaya Yang segera bergabung dengan pasukan Kupilaikan untuk menyerang Singosari Dengan mudah pasukan gabungan antara tentara Mongol dengan pasukan Radenwijaya Berhasil mengalahkan Kediri yang telah menguasai Singosari itu Setelah berhasil mengalahkan Singosari disertai tewasnya Jaya Katwang Pasukan tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya Melihat kesempatan itu tanpa diduka Radenwijaya berbalik menyerang pasukan tentara Mongol Pasukan tentara Mongol pun hancur dan sisanya pulang ke negerinya pada tahun 1293 Masehi Radenwijaya kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit yang terkenal Dan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara Oke lor, demikian pembahasan mengenai sejarah kerajaan Singosari Sebuah kerajaan yang penuh dengan konflik, kerebutan kekuasaan Dan juga tentang kertanegara, raja terbesar Singosari Yang mampu membawa Singosari mencapai puncak kejayaannya Tetapi juga di bawah kepemimpinannya, kehancuran kerajaan Singosari terjadi Terima kasih telah bersama-sama kami membahas sejarah kerajaan Singosari Yang menjadi latar belakang dalam film Tutertin Ular Jangan lupa terus dukung channel ini lor Dan sampai jumpa di video berikutnya Oke, terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturahmi Terima kasih telah menonton